Untuk mengejarnya itu perlu ada memang orang yang dekat gitu untuk saingannya yang dekatnya. Maksudnya saya itu dekat ya satu tim yang positif, jadi nggak pernah. Untuk match-nya itu yang ditargetkan untuk menjadi juara itu dikurangkan apa sih? Kalau saya pasti mau juara yang lebih banyak lagi sih. Tapi makanya persiapannya selalu bagus dengan kondisi dari makanan, istirahat, semuanya. Dengan latihan yang bagus juga, insya Allah bisa banyak doang. Coach, kemarin sebelum mulai turnamen ini, yang pas kita doang stop, Coach kan sempat bilang punya 10 anak dan 10-10nya mau dibikin ketat gitu persaingannya. Sekarang kan baru 4 nih Coach, yang udah bisa dibilang di atas gitu, di 20 besar. Untuk 6 lagi, habis ini akan diturunkan kemana gitu Coach? Karena kan untuk mengejar persaingan mereka juga harus banyak turun pertandingan. Ya pasti, yang pastinya memang PBC juga akan mengirim banyak kejuaraan untuk menaikkan peringkat mereka dulu. Sebab seperti Christian juga kemarin juga bisa ngebuktikan bahwa level dia juga bisa gitu. Jadi memang perlu jam terbangnya buat yang menang lagi. Berarti akan dibawa ke turnamen, maksudnya kalaupun harus mulai dari kualifikasi kayak yang di sini, tetap dibawa ya Coach? Memang cuman kan tergantung juga kalau misalnya rankingnya bisa masuk kualifikasi, pasti. Tapi mulainya juga dari kayak kejuaraan yang dibawa-bawa, challenge, seratus, gitu ya. Coach ini sedikit dong, tadi kan kita sempat ke belakang nih, ke midzone. Sebenarnya tadi ya mau nge-stop Coach Erwansyah. Terus kita lihat Coach sedang menenangkan Cipo yang nangis. Kenapa Coach dia? Ya pasti terharu juga lah ya, sebab kerja keras kita juga banyak yang apa namanya, pendapat-pendapat orang itu, apa namanya, ya pemain kan juga emosional. Jadi kalau mereka kejuara itu memang mau, apa ya, membuktikan juga bahwa kita ini bisa. Jadi bukan patah hati karena... Oh enggak, dia harus bahagia kan ya? Bahagia, dia bahagia. Jadi memang yang kalah sama Jonathan, apalagi sama seniornya, ya it's okay. Dia juga bangga kan, yang dia bilang tadi bisa main seperti itu, depan masyarakat semua. Terharu aja, kan dia bilang karena Coach Erwansyah udah... Habis itu dia nggak bisa lanjutin ngomong-ngomongnya tadi. Ya terharu aja lah. Berarti abis ini Ciko ke kejuaraan Asia Bragu ya Pak? Iya. Sama gini? Sama gini. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalnya Dari Tertor sendiri, melihatnya apakah itu menjadi awal untuk terambung-ambung strategi baru? Kalau yang saya pernah jelaskan, strategi kita juga udah benar main sama pikir itu. Tapi memang juga pas masuk di lapangan itu, pemain itu karena angin, karena situasi di lapangan itu, karena dari tegang mereka. Dan Victor itu kelebihan dia karena tinggi. Jadi setiap lawan-lawan yang lawan dia itu memang sedikit sudah nggak percaya karena tingginya dia itu. Jadi, insya Allah kedepannya bisa. Saya terus sebagai pelatih juga terus mencari kelemahan, kebagusan dari, bukan Victor aja ya, dari keseluruhan pemain. Dan pemain kita, levelnya memang sudah luar biasa juga. Jadi, ada harapan untuk mengalahkan Victor dan banyak pemain yang lain. Oke.